assalamualaikum halo dulur ketemu lagi di channel Mas Ali bagaimana kabar dulur semua semoga dulur semua selalu diberikan kesehatan keberkahan dan kemudian amin oke dulur pada kesempatan pagi yang cerah ini ya lor ya ini saya mau mereview unit reviewnya tetap ya tetap beli unit handgun mainan airsoft oke langsung saja Bismillahirrohmanirrohim ini ada 3 unit ya dulur ya ini unit 2 unit hitam ini yang baru selesai yang itu unit yang paling lama ya yang sering saya pakai untuk konten itu lama Oke ini saya ingin mereview namanya mereview ya supaya dulur-dulur tahu ya unit-unit saya itu seperti itu oke sebelumnya pertanyaannya dulur ya begini sering disampaikan dari dulur-dulur Mas Ali unitnya kok tetap itu-itu saja toh enggak ada unit yang lain mungkin tahu hahaha gini dulur ya Kenapa saya itu memilih unit ini ya klik Mamba P355 dan P377 dan juga Dekobra M2000 kok tidak yang lain seperti Azuri atau yang Desert Eagle atau hija apa itu ya kemudian Dapirita Nah gini dulur-dulur ya dari sekian unit yang pernah saya coba ya saya oprek itu ya saya hanya menemui ya dua unit ya diantara unit-unit itu yang sekiranya banyak bagus ya yang pertama itu Dekobra M2000 itu memang jadinya bagus ya Hai dalam main juga bagus pistonnya sudah polimer itu kemudian ini yang ada unit Mamba ini ternyata bagus ya dari powernya sudah kencang dari standarnya kemudian kalau di diupgrade juga lumayan ya diupgrade juga lumayan bagus dan juga mudah ayah ini tuh tulur ya itu alasannya saya kok hanya dua unit sementara kemudian ada juga Glock 17 ya Glock 17 itu sebenarnya juga bagus ya kalau diupgrade itu juga bagus itu kemudian kalau bisa dikel itu juga lumayan bagus sebenarnya ya tapi saya pribadi ya saya lebih suka yang seperti ini Dekobra M2000 dan juga Mamba ya langsung saja tulur ya ini yang baru selesai kemarin ya ini dan sebelumnya mohon maaf dari tulur-tulur yang kemarin sempat pesan ya belum siap ya karena dari ban-banya belum ready nya baru kemarin saya dapat bahannya itu banyak cuma terbatas kemarin cuma selesai tiga unit ya 12 dan satunya masih ada di dalam situ terbatas karena banyak itu ya game untuk daleman ya saya seperti yang di tutorial pakai paku dan lem bakar ya kemudian untuk outer inner nya saya menggunakan outer aluminium inner nya aluminium ya mungkin bedanya dengan unitnya tulur-tulur kalau diperhatikan ya di inner saya itu unit dalamnya lubangnya itu tidak halus malahan kasar ya kalau di unitnya temen-temen tuh mungkin malah halus kalau di saya kebalikannya ya kebalikannya ya nah di inner nya itu lubang larasnya itu kasar malah memang seperti itu ya kemudian ya dalamnya parpanya juga diperkuat nah dan yang membedakan mungkin dari unit saya dengan tulur-tulur itu temen-temen ya kalau mungkin di temen-temen sirsat ini dilapis kalau saya tidak alasannya apa alasannya apa alasannya sudah saya sampaikan dulu ya alasannya gini ya kalau sirsatnya dilapis otomatik kebalikannya pistonnya itu tidak dilapis hanya diperkuat saja sedangkan punya saya ini pistonnya saya kasih lapis plat ya pakai pilok gitu ya itu sirsatnya tidak saya lapis itu baru kalau nanti mengalami masalah sirsatnya bisa dilapis itu tulur ya ini warnanya hitam doff ya ini nanti yang ini sudah saya pakai hop up ya yang suka sukir-sukir itu bisa dipakai ya kemudian saya menggunakan pernya per kecil pendek kecil pendek lagi ya 7 cm ya ini ya pernya tuh ya pernya pakai seperti itu kita coba ya ini nanti yang ini yang ini akan saya kirim ke Sumatera Utara ya yang ini nah itu kalau yang ini ini belum kemarin mau ada yang pesan ragu ternyata dengan jenis saya nggak papa ya kalau ragu nggak papa itu yang penting kalau yang ada yang minat ini juga sudah ada hop up nya ya sama dalaman sama pakai hop up ini pernya juga pendek 7 cm bukan yang ekstrim ya kalau ekstrim itu biar saya pakai 7,5 cm nah kenapa saya tidak pakai yang 7,5 cm karena sudah jangkau nya saya coba itu sudah lumayan ya itu ya saya coba ya coba tes fungsinya saja ini pakai BB CC 0,2 yang baru itu ada BB kaca ya BB kaca BB CC 3 BB CC 2 BB kaca oke 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 oh ya ada lagi nah untuk kawetan unit nah oke telur telur ini mungkin yang sering lihat konten saya pasti mendapati unit yang satu ini ini unit paling lama ya apa enggak bermasalah ya bermasalah nama unit bahan plastik ya tetapi alhamdulillah ini tidak apa ya tidak terlalu parah ya mungkin ya cuma sirsetnya yang aus karena sering saya pakai saya pakai konten ya buat nimbak-nimbak cecak atau mungkin di rumah ada tikus yang di dapur lah gitu mengusir ya seperti itu unit lama ini tulur ya ini kalau tulur-tulur yang sudah mengikuti konten saya pasti melihat ya ini B355 ini unit paling lama yang penting apa penggunaan jangan terlalu over kemudian perawatan itu ini semuanya saya menggunakan hampir 1,3 tulur ya ini ini ya oke ya kita coba ya tesnya lor saya tadi ngambil piring di dapur ya ya lumayan ya untuk sebenarnya buat alas makan ini ya nanti kalau kehabisan katanya nyonya itu suruh pakai daun pisang ya Godong gedang nah gitu loh ya eh aneh-aneh banget oke coba ya coba tes ini ini saya kasih tempat di sini ya supaya apa ya nanti kalau sempurna percaya tidak tercacat lor ya Nah ini pakai kardus ya oke kita coba ya jaraknya hanya sekian saja ya yang penting ke jarak sampai itu targetnya kelihatan kecil ya lumayan ya eh ini saya coba menggunakan unit yang akan saya kirim ke Sumatera Utara ya pakai saya coba pakai BPP 0,20 itu kalau nanti nggak mampu saya pakai BPP kaca gitu eh untuk kokang ya kokangnya miring seperti ini ya oke bismillahirrahmanirrahim kita coba ya bismillahirrahmanirrahim mencoba piring ya shot pertama tuh tuh itu yang pecah BBnya apa piringnya ya kita coba dulu lihat ya taruh sini oh ternyata piringnya lor ya kita coba lagi ini saya menggunakan BB CC ya bukan gotri bukan BB kaca ini pakai BB putih lah ada tinggal dua kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim 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 wiss kemeratak ya suaranya ya hahaha oke itu ya untuk untuk piringnya ya nanti diganti pakai daun pisang ya untuk makan ya tinggal separuh ya hapiringnya ya hapiringnya ya tidak berantakan tapi tinggal separuh lor masih satu coba lagi kita coba lagi agar masih satu BB sebenarnya orang lagi wiss coba lihat ya kalau pecah kaca itu ya seperti ini loh loh ini bayanya disini ya nah aduh enak kaki lor lor nancap di kaki nih nantakan lor ya ini saya sisakan separuh untuk tes unit yang satunya lagi nanti kalau ada yang enak saya tes yang disini ini nih ya tuh bekasnya belakang oke ya oke itu unitnya oke ya tulur ya sekedar review ini untuk judulnya seperti ini ya mengkot tulur-tulur yang mau oplek sendiri ya bisa di lihat tutorial tutorialnya dan yang belum subscribe silahkan subscribe insyaallah nanti saya pekan tutorial tutorial yang lain ya dan selain tutorial tutorial mainan ya ada juga hiburan ada hiburan ya biar tidak apa ya sepaneng dengan mainan terus ya ada hiburan nanti ya entah kontennya apa yang penting tetap menghibur dan juga bisa memberi manfaat gitu loh ya oke terima kasih semoga bisa menginspirasi dulur-dulur semua khusus yang suka mainan airsoft oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu kokang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati